Intro Hai and welcome to iCeck Live Gue Indra dan di video kali ini Kita kedatangan sebuah powerbank Ada MagSafe juga Dan ada aksesori snap adapter Ini brandnya dari Movi Ya buat temen-temen pengguna Apple device Angkatan iPhone 5 5s 6 mungkin udah gak asing dengan brand ini Karena brand ini buat gue tuh legend banget Jadi singkat cerita aja dulu tuh Movi ngeluarin sebuah casing Yang udah include powerbank di casingnya Kalau gak salah Movi Juice Pack Case Kalau gak salah itu di era iPhone 6 atau 6s gitu ya Dan itu menjadi cikal bakal munculnya Apple Smart Battery Case Ya Apple ngeluarin juga modelan kayak Movi gini Dan itu pertama kali dirilis sama si Movi ini Jadi makanya brand Movi ini begitu sangat melegenda ya Dan FYI aja di Indonesia Movi ini udah gak ada sebenernya Official e-commerce nya juga hilang Jadi sekarang buat temen-temen yang pengen nyari brand dari Movi ini Bisa langsung ke e-commerce nya dari Zek Gue udah sertakan juga linknya di description di bawah Ya oke jadi ada 3 item yang akan kita review kali ini Ini ada powerbank Lalu ada MagSafe Battery Pack kayak kita nyebutnya Snap Plus Juice Pack Mini Dan ada juga Snap Adapters nya Ini kalau gak salah udah dapet Snap Adapter nya juga disini Kita akan bahas ini later Sekarang gue pengen bahas yang powerbank nya dulu Jadi ini packaging nya kayak gini Black and white khasnya Movi dari dulu ya Power Station PDXL up to 2.5x faster charge 35 hour of battery Dan di belakang kita bisa lihat ya Untuk smartphone ini bisa nambahin 35 jam ekstra Small tablet ini gue yakin iPad mini mungkin ya Tablet ukuran besarnya 11 inch 13 inch 6 jam gitu ya Power Station PD 18 Watt Tandar inbox charger nya kita dapet 5 Watt default dari smartphone ya Dan ada keterangan-keterangan juga disini Dan tertulis juga ini 10.050 mAh atau mili ampere ya Dan ini diimpor oleh PT Selaras Makmur Sejati Ada nomor customer service nya bawahnya hitam kayak gini aja Oke langsung aja kita buka Ini pake ini ya kita buka dari atas aja deh Kita akan lihat kayak apa Unboxing experience nya dari Movi Power Station PDXL ini Wow oke Set ini untuk powerbank nya tinggal kita tarik kayak gini ya Oke what's in the box nya? Kita dapet powerbank nya of course Langsung kepencet nyala tadi Lalu ada USB-C to USB-C Dan ada marking logo Movi nya juga disini Dan ini pendek ya Mungkin sekitar 0,3 feet Atau ya 30 cm-an lah ya buat ngecas si powerbank nya ini Lalu kita akan mendapatkan manual guide Kok jadi panjang gini ya? Oh dia modelannya kayak koran gitu ya Kopi-kopi! Nah singkat aja disini ada keterangannya nih Untuk indikator baterai nya menandakan juga dari indikator lampu Yang diinformasikan pada LED indikator di powerbank nya ini Dan udah ya gak ada apa-apa lagi Ini ada tulisan power for all disini Oke kita masukin aja Dan ini dia untuk Movi Power Station PDXL Untuk finishing nya oke lah Rapih Dan ini kayak ada tekstur titik-titik gini Mirip kayak lakban hitam ya Tapi ini bikin grip nya enak kalo dipegang Dan kecil banget Tuh di tangan gue Dan ini kapasitasnya 10.050 ya Kalian bisa lihat disini Begitupun juga untuk voltage nya Dan ini dia untuk port nya USB-C 18W Dan ada additional USB-A di 12W Dan di sebelah kanan nya ini ada brand dari Movi nya Dan ada tombol power nya Ini untuk indikator baterai di dalam Movi nya ini Oke kita akan coba dulu Dan FYI aja gue juga kemarin dikirim ini sama Movi USB-A to USB-C USB-A to USB-C and micro USB connector Cuman kita gak akan review ini Mungkin gue akan reviewnya di Instagram aja kali ya Ya kita buka aja salah satunya Idi mantap Bahannya asik Dia udah braided dan tebel banget nih Cakep sih ini kabelnya Bener-bener tebel braided nya Uh mantap Dan ini udah USB 3.1 ya Dan ini USB-A to USB-C Jadi gue bisa langsung colok Dan disini gue bisa ngecas iPad Gitu kan Pake yang USB-A nya Oke Udah langsung charging disini ya Dan indikatornya kok mati Kalo gue klik baru dia nyala Oh gitu ya Jadi untuk ngetes berapa sisa baterainya gitu ya Tapi ini gak ada indikator kalo dia lagi nyala Tuh dia akan mati sendiri Ya ini akan tetep charging Nice Oke cukup untuk power station PDXL nya Kita taruh kanan dulu sini Lalu kita lanjut ke Juice Pack Mini by Movi Ini kayak smart battery pack Apple kemarin ya Power bank official nya Apple Jadi udah menggunakan mekanisme magnetik Dengan MagSafe bawaan dari iPhone nya Oh ini agak complicated juga ya packaging nya Apa gue salah ya harusnya dari bawah Ya iya harusnya dari bawah guys Yaudah lah ya Kayak gini ya Yang bener bukanya gue contohin Terus ada tanda panahnya Kita kebawahin Tarik Bam Oh oke Ih asik bener Ih Ini bahannya fabric ya Literally ini bahan gitu 5000 mAh Ada juga logo Movi nya Di tengah sini Seperti biasa di dalamnya ada buku manual Dari Snap Plus Juice Pack Mini nya Dan kita dapetin ini nih Buat ngukur naro Snap nya Nah jadi Snap nya ini Kalian akan dapetin satu Kalo kalian beli Movi yang Juice Pack Mini ini Tapi kalo misalnya kalian pengen beli Snap nya aja Itu bisa Movi nyediain Movi Snap Adapters Nih kayak gini Coba gue buka dulu deh Biar kalian bisa kebayang isinya gimana Oke kurang lebih sama ya Oh beda deng Ini kayak dompet gitu modelnya packaging nya Nah gini nih Wih keren banget Ada logo Movi nya Dan Snap nya ditaruhnya disini Cakep sih Dapetnya dua ya Seperti di packaging depannya ini Tuh dapet dua Dan kita akan mendapatkan buku manual Sama kayak yang tadi nih Buat ngukurnya Jadi gue jelasin dulu Snap Adapters ini gunanya untuk Membuat iPhone teman-teman Yang sebelumnya itu tidak compatible dengan MagSafe Jadi compatible Jadi ini buat teman-teman pengguna iPhone XS iPhone XR iPhone 11 Pokoknya iPhone 12 ke bawah Karena iPhone yang punya Magnetic MagSafe nya Itu hanya di seri iPhone 12 iPhone 13 Dan iPhone 14 Begitupun juga untuk Sama yang Pro series nya Jadi untuk yang seri Di bawah iPhone 12 iPhone 11 11 Pro iPhone XS iPhone XR iPhone X Itu sebenarnya dia bisa Wireless charging Cuman dia gak ada MagSafe nya Tidak ada magnet tambahannya So that's why Kalau kalian tambahin MagSafe Aksesoris di iPhone Seri 12 ke bawah itu Dia gak terlalu kenceng Nempelnya Makanya ada Aksesoris yang Kayak gini nih Snap Adapters Dari si Movi ini Jadi ini Seakan-akan kita Masangin MagSafe Magnetic nya Karena yang kita butuhkan itu Untuk daya rekatnya Karena memang Sejatinya iPhone itu Udah support Wireless charging Dari semenjak Generasi iPhone 8 Semenjak iPhone Di bagian belakangnya itu Udah pakai Back glass Jadi buat temen-temen Di luar sana Yang pakai iPhone Seri 12 ke atas Kalian bisa langsung Pasangin nih Snap Adapters Dari Movi ini Ini juga kita dapat Guide installation nya juga Jadi ini intinya sih Biar presisi aja Biar bener-bener Center banget Misalnya bawah 3 nih Atas juga harus 3 Gitu kan Jadi biar presisi Kalau kanan 1 Kiri juga harus 1 Kayak gini Jadi ya cuma Sekedar kita tempel Gini aja 3M nya kita buka Langsung kita tempel Nah karena di iPhone 14 Pro Gue ini udah ada Magnetic MagSafe nya Jadi kalau gue tempel Dia udah pasti Otomatis nempel Gitu Makanya kalau kita Lihat-lihat di casing Yang udah support MagSafe Contohnya kayak Apple Silicon Case ini Di bagian belakangnya Itu kayak ada lingkaran Jadi Di pembuat casing nya Atau kali ini Kasusnya adalah Apple Dia menambahkan Extended magnet Untuk iPhone nya Biar walaupun Tetap pakai casing Kan ketebalannya bertambah Jadi Untuk daya Rekat magnetnya Dia akan Sama Seperti tidak Memakai case Gitu ya Jadi kurang lebih Seperti itu temen-temen So bisa gue bilang Ini juga berguna Atau bisa berfungsi Buat temen-temen Di luar sana Yang casing nya Itu gak support MagSafe Dan kalau kalian Pakai snap adapter ini Walaupun kalian pakai casing Yang gak support Dengan MagSafe Kalian tetap dapetin MagSafe compatibility Tentunya dengan Pertolongan snap adapters ini Jadi ini guna banget Sebenarnya Khusususnya Buat temen-temen Ya tadi Pengguna iPhone 12 ke bawah Atau yang udah Keburu suka Sama casing Favorite kalian Tapi casing kalian Tidak mendukung Untuk MagSafe Sekarang kita langsung Pasangin Ini asik serius Enak banget Bahannya Movie Juice Pack Mini Dengan kapasitas 5000 mAh Jadi ini Ibaratnya udah kayak Gak cuma ngedublin Baterai aja ya Langsung aja kita pasang Oh Oke Magnetnya oke lah Kuat ini Nah cuman Untuk temen-temen Pengguna iPhone Yang diagonalnya 6,1 inch Yang gue sepegang saat ini Adalah iPhone 14 Pro Ini dia ngalangin Di bagian kameranya Gue gak tau ini Kena apa enggak ya Ya kayaknya ini Kena dikit deh Kena dikit Dan gue saranin Buat temen-temen Jangan asal geplak ya Karena nanti akan Ngehajar ke kameranya Makanya disini Movie ngedesainnya Di bagian atasnya Ini kayak ada Shape ke dalam gitu Emang buat jeda Biar Gak bentrok sama kameranya Jadi ini belum langsung nyala Kalian harus pencet tombolnya dulu Dan ada indikator LED-nya Di bawah sini Hah Ada animasinya juga Nice Baru dia charging Kayak gini ya Dan karena ini third party ya Jadi dia Gak ada Apa ya Gak kebaca gitu Baterai statusnya dia Tinggal berapa Berbeda kalau kita pakai Official dari Apple-nya Ya walaupun ini MAH-nya ampas banget Si kecil banget Kalau kita tempel Dia akan langsung muncul Indikatornya Di widget Control center Home screen iPhone kita Tapi ya Dari ukurannya Ini jauh banget ya Lebih kecil yang Apple punya Dan materialnya Of course Lebih mewah yang Apple punya Walaupun ini juga Bagus sih Pakai kayak bahan gitu Tapi Ini untuk kapasitasnya Itu 1460 Kalau gak salah Sedangkan Mofi ini Di 5000 mAh Ya begitulah Apple memang kadang Suka ngelawak Tapi gak lucu gitu ya Nah oke Sekarang untuk harganya ya Kita start dari Yang Mofi Juice Pack Mini Yang udah include Snap adapter Satu piece Kayak gini Ini di harga Satu jutaan Satu juta lebih dikit lah Satu juta Dua puluh ribu Apa kalau gak salah Dan untuk powerbank Mofi Power Station 10.050 mAh ini Di harga Satu koma satu Kurang dikit lah Satu juta Nenai puluh ribu Apa kalau gak salah ya Ya buat kalian yang baru Pertama kali Dengar brand ini Dan setelah tadi Gue bahas untuk harganya Kok rada mahal ya Jadi memang Mofi ini memang Branded dari dulu gitu ya Aksesoris-aksesoris Yang dijual sama Mofi ini Memang harganya Lumayan mahal Tapi memang Tidak semahal Apple Tapi ya ini Masuk ke Branded aksesoris Yang mendukung Ke device Apple Sedangkan untuk yang ini ya Mofi Snap Adaptersnya Ini di sekitar 300 ribuan lah Jadi 300 ribu Dapet dua Satunya 150 ribu Untuk gunanya Ya tadi gue bilang Biar iPhone kalian tuh Berasa ada MagSafe-nya Kayak iPhone seri 12 ke atas Atau bisa juga digunakan Untuk membuat casing kalian itu Support dengan MagSafe aksesoris Entah buat powerbank Atau buat wallet Atau ya Macem-macem lah MagSafe aksesoris Di luar sana Banyak sekali Oke mungkin segitu dulu aja Untuk review kali ini Ya Mofi menurut gue Jadi brand Tiga teratas lah Yang bisa gue rekomendasikan Buat temen-temen Karena memang Dari build quality Dari quality Tentunya dari keamanannya juga Ini bener-bener udah Pemain lama ya Dari era iPhone 5 iPhone 6 Mofi ini Namanya tuh udah melekat lah Buat temen-temen Pengguna lama Apple device So ya terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya ya Please like and share This video subscribe Untuk menantikan video-video berikutnya Dari iCheck Live And I'll catch you guys On the next video Saya Indra Until next time Goodbye Bye